Intro Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melaunching inovasi peningkatan pelayanan publik tahun 2019 saat lantas. Pelaunchingan pelayanan SIM berupa sistem antrian Vivo, charging box, ruang menyusui, dan tempat bermain anak serta tombol IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat. Pelaunchingan pelaksanaan pelayanan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2019 di Satpas 256 Polresta Bandar Lampung, Jalan MT Haryono, nomor 15 Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Volwirdo Nevisko menjelaskan inovasi peningkatan pelayanan publik tahun 2019 saat lantas. Polresta Bandar Lampung selaras dengan program Kapolri berupa promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya, meliputi antrian Vivo atau First In, First Out dengan mengutamakan pelayanan sesuai dengan nomor urut pemohon. Kemudian, Kas Lantas Polresta Bandar Lampung, Reza Khomeini menambahkan bahwa inovasi peningkatan pelayanan publik dapat menghindari dari tindakan pencaloan. Dia berharap masyarakat bisa puas dengan adanya pelayanan sistem yang baru dan kepolisian bisa profesional dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kas Lantas Polresta Bandar Lampung, kita berkomitmen ini juga sejalan dengan visi kita, dalam arti terutama lantas untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menunggu setengah pelayanan publik. Kemudian juga, ini kita sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan, yaitu program Bapak Kapolri, yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri, terutama dalam rangka penerbitansi. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi hari ini kami launching sistem antrian Vivo, First In, First Out. Jadi kita meningkatkan pelayanan publik untuk kepercayaan masyarakat, kita beri yang terapkan sistem antrian Vivo. Jadi pemohon tim yang duluan hadir, itu duluan diproses. Jadi mekanismenya tetap seperti sama. Jadi sebelum mereka mengambil nomor antrian, mereka melengkapi berkas dulu fotokopi KTP, melengkapi surat kesehatan, maupun surat kesehatan psikologi. Setelah itu diarahkan pedugas untuk mengambil antrian, dan langsung di ruang tunggu menunggu panggilan dari bagian pendaftaran. Setelah dari pendaftaran di-input, otomatis pemohon sim langsung menunggu antrian foto. Setelah itu, setelah foto, kalau sim perpanjangan langsung selesai. Namun kalau sim baru, setelah foto, diarahkan ke uji teori, kemudian uji praktek. Jika lulus uji praktek lapangan, diarahkan bayar bank, setelah itu sim di proses di Jakarta. Jadi yang dulu masih manual, jadi rentan masih calon bermain. Jadi misal saya duluan hadir, namun masyarakat setelah saya, mungkin ada kenalan orang dalam, mungkin bisa dibantu. Tapi kalau dengan vivo, ada kepastian. Saya nomor urut satu, otomatis saya yang pertama dipanggil. Saya yang kelima, ya saya urut nomor lima. Jadi menurut aku sih lebih cepat, mudah juga, nggak berkebut gitu, nggak sana-sini, sana-sini. Terus antriannya juga sesuai antrian. Terimu Iman Syah melaporkan dari Bandar Lampung.